Status dan kesejahteraan guru honorer hingga kini masih ada yang belum memuaskan, padahal tak sedikit pahlawan tanpa tanda jasa ini sudah pelasan tahun mengabdi. Memperingati Hari Guru Nasional yang bertepatan pada 25 November, namun Deddy Whitman selaku guru honorer di SMP Negeri 7 Kota Jambi, belum dapat merasakan hak istimewanya sebagai seorang guru. Meski sudah 15 tahun mengabdi, guru PJOK tersebut belum dapat kesempatan menjadi abdi negara atau diangkat menjadi PNS. Ia mengungkapkan di era gempuran naiknya harga bahan pangan dan BPM ini, ia merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalau hanya mengandalkan gajinya sebagai guru honorer. Walaupun sudah belasan tahun menjadi guru honorer dengan gaji seadanya, Deddy menyampaikan bahwa dia tidak akan menyerah dan berhenti menjadi guru, karena ini merupakan cita-citanya sejak dulu. Berapa lama menjadi guru honorer? 15 tahun. 15 tahun ya Pak? Ada keluh kesah enggak Pak selama menjadi guru honorer ini? Ya namanya kelahan satu pasti ada. Apalagi pada penggajian, kemudian apa namanya, tuntutan pemerintah, harus melengkapi segala macam perangkat pembelajaran, kemudian keterlibatan langsung dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, baik Pak. Sehat, bisa sejahtera, kemudian harapan banyak kawan-kawan guru yang lain bisa menjadi ASN pemerintah. Penanganan honorer ini sudah dilakukan pemerintah dimulai dari sekarang, dimulai dari pendataan BES, data BES, dan koordinasi dengan dinas pendidikan dan BKD setempat. Ia berharap agar program P3K dari pemerintah berjalan tanpa hambatan, agar guru-guru honorer di Indonesia segera merasakan privilege sebagai seorang guru. Ia juga berpesan kepada seluruh guru di Indonesia agar tetaplah mengajar dan mengabdi, karena ini merupakan profesi yang membanggakan dan sebuah kehormatan bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Fazil, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!